rice cooker kalian gampang kotor berkerak, ada noda gosong, berbau, dan membuat nasi cepat basi dipelin dulu yuk, simak sampai habis ya Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Naoki Hamizan sebelum memulai video, mohon bantu like, share, dan subscribe terima kasih ini kondisi rice cooker aku yang gampang berkerak setelah menanak nasi dan ada noda gosong di bagian pelatnya karena kelamaan menghangatkan nasi juga nah sekarang aku mau dipelin dulu nih biasanya aku cuma bersihin pakai lap basah di bodi rice cooker yang kelihatan kotor aja untuk membersihkannya saya gunakan citron caranya tuangkan citron sedikit saja dicampur sabun cuci piring setetes biar cepat keangkat kotorannya ya dan dicampur dengan air sampai larut lalu aplikasikan dengan spons yang bersih dan digosok-gosok ke bagian penutupnya dulu kalau ada sisa nasi yang terselip dan susah keangkat saya gunakan sikat gigi yang tidak terpakai dan sikat ke celah-celahnya sampai bersih setelah kotoran keangkat semua kita bilas dengan air bersih menggunakan spons yang tadi bilas sampai bersih dan mengkilat ya sekarang udah kelihatan kincolong lagi deh dilihatnya juga kayak baru lagi nih pastikan bilasnya benar-benar bersih ya agar tidak ada kotoran dan bau yang tertinggal lanjut bagian lainnya bersihkan dengan campuran citron tadi dan dilap ke seluruh sisi permukaannya sampai ke celah-celahnya dan karena ada yang sulit dijangkau bisa pakai sikat gigi atau sikat khusus seperti ini ya bilas lagi dengan air sampai benar-benar bersih dan dilanjutkan ke bagian lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya untuk bagian pelat pemanasnya karena ada kerak-kerak noda langsung aja disikat-sikat lagi sampai pelatnya terlihat mulus kembali dan karena ada noda-noda gosong yang sulit dibersihkan jadi saya tambahkan baking soda plus cuka ke bagian yang gosong dan didiamkan sebentar kurang lebih 5 menit agar kerak-kerak nodanya bisa terangkat sambil menunggu lanjut aja cuci bagian katup uap rice cooker di air mengalir agar kotoran di selesela katup mudah keluar dan bersihkan juga kotoran atau kerak di selaput karetnya dengan spons atau lap basah dan jangan lupa wadah penampung uapnya juga dicuci sampai bersih kalau body rice cooker udah kinclong mulus lagi lanjut aja cuci bagian penutup dan wadah uap yang gampang cepat berkerak karena uap-uap air yang menempel di penutupnya mengering dan dibiarkan berhari-hari sampai berkerak seperti itu kalau aku langsung aja cuci dengan sabun cuci piring seperti biasa sampai bersih biasakan deep clean rice cooker atau magic comb dirutinin ya minimal 1 bulan sekali agar tidak membuat nasi cepat basi dan berbau lanjut lagi ke bagian pelat pemanasnya yang sudah didiamkan sebentar dengan baking soda plus cuka dan disikat-sikat lagi sampai dirasa sudah cukup bersih dan wadah gosongnya bisa terangkat lalu bilas dengan spons atau lap sampai bersih dan terlihat ada sedikit karat dari gosong yang tidak bisa mulus lagi tapi ini sudah terlihat bersih dan kinclong ya terakhir kalau proses deep cleannya sudah selesai kita keringkan rice cooker sampai ke bagian dalam-dalamnya dengan lap kering atau kalian bisa diamkan rice cooker dengan kondisi penutupnya terbuka sampai kering lalu tinggal dipasang aja nih kembali elemen-elemen atau bagian dari rice cookernya tips dari saya sebaiknya deep clean atau bersihkan rice cooker minimal 1 bulan sekali agar pemakaian usia rice cooker jadi lebih awet dan nasi yang dimasak tetap enak terjaga kehigienisannya dan paling penting nasi yang dimasak tidak cepat basi dan berbau sekarang rice cookernya sudah bersih kinclong lagi deh kalau udah bersih kinclong lagi deh kalau udah bersih kinikan dilihatnya juga enak dan nafsu makan juga bertambah pastinya ya sekian ulasan deep clean rice cooker dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih